Do I have your attention now? Karena sebelumnya pelatih yang lama udah dipecat Karena rentetan hasil yang kurang memuaskan Dan Kita, gue mulai dulu dari Arema Dimana mereka tunjuk Havier Roca disana Padahal menurut gue Manajemen Arema harusnya bisa Menunjuk sosok pelatih yang lebih dari Roca ya Gue gak bilang Roca itu gak bagus Tapi Gue bilang Arema itu seharusnya ambil momentum pada saat Mereka sedang menunjuk pelatih baru itu siapa Harusnya mereka tunjuk pelatih yang Kelasnya punya pengalaman Eropa atau internasional Yang setidaknya bisa menanamkan filosofinya Di Arema ini Mengingat Sepak bola Indonesia sekarang sudah Jauh berkembang dengan banyaknya Datangnya pelatih-pelatih kelas dunia Yang sudah Menanamkan filosofi bermain Di timnya untuk melihat prospek Di jangka panjang Jadi gak Serta mertahannya di short term Tapi prospeknya itu 2 tahun 3 tahun ke depan Hasilnya Tapi Juragan sudah menunjuk Havier Roca Yah Mau bagaimana lagi Seperti itulah keputusannya Mungkin ada pertimbangan lain Padahal gue lihat juragan Dari segi Finansial Dia tidak kekurangan sama sekali Untuk menunjuk pelatih kelas dunia But It's okay Nah Arema ini Yang menarik itu Gimana ya Dari materi pemain Memang jelas Kalau Dibanding di Persi Kediri Saat Roca masih disana Jelas materi pemain Arema Lebih bagus Dia sekarang Punya banyak pilihan Di setiap posisi Yang dia ingin mainkan Dan Pemain asingnya juga Jauh lebih berkualitas Dibanding dari Kediri Mulai dari belakang Tengah Sampai di depan Cuman Menjadi persoalan di Arema itu Di musim ini adalah Kesulitan buat Mencetak gol Karena memang Si Kamara ini Susah mendapat supply Dia Cuman Sering dikasih Bola crossing doang Mengingat postur dia Yang tinggi besar Tapi Kalau Crossing yang gak nyampe Ya Berat buat dia Untuk bisa mencetak gol Apalagi Kalau si Ahmad Vigo Yang dimainin Jadi back kanan Crossing yang ngawur Kemana-mana Gue bilang Dia itu lebih cocoknya Jadi center back ya Karena dia Posturnya tinggi Besar Dia secara defense Lebih bagus Daripada offense Jadi Kalau dia jadi back kanan Di laga lawan persip nanti Gue bilang Bakal Kesusahan dia Apalagi lawannya Ada Ciro disitu Yang punya skill Punya speed Jadi Gue bilang Ahmad Vigo Lebih bagus Dia di center back Ketimbang jadi back kanan Back kanan Mending kasih ke Rizky Dwi Karena Ahmad Vigo Crossingnya gak jelas Gak bisa crossing Sama kayak AWB-nya MU Yang sekarang Nah Selain itu Rizky Dwi kan juga punya Kelebihan dari Set piece bola mati ya Yang akurat Jadi Bisa dimanfaatkan Kalau pada saat Arema lagi deadlock Buat cetak gol Jadi Si Kamara itu Kesulitan Karena gak dapat Supply dari lini tengah Nah Gue bilang Gian Jolai itu Harus main dari awal Jadi starter Bukan dari Bangku cadangan Karena dia Bisa Membuka ruang Dengan Pergerakan-pergerakannya Koordinasi tubuhnya Yang ciamik Dia bisa kasih Passing Kedepan Jadi gue bilang Dia harus jadi starter Sementara Jayu Sariono Dan Renzi Tak tergantikan Di belakang Sangat penting Menjadi Jangkar ya Apalagi Persib itu Punya Kambuaya Punya Ezra Yang bisa jadi Attacking midfield Juga sama Clock Dan Perannya Jayu sih ini Ibaratnya jadi Ototnya Di tengah ya Dia yang Makan Dia yang Hantam Si Renzi ini Yang jadi otaknya Di tengah Dia yang Delay tempo Dia yang Jaga Zona Dan sebagainya Nah Kalau di belakang Gak ada masalah Sama sekali Sudah Cukup solid Ada Sergio Silva Bagas Adi Terus Alfarizi itu Sangat penting Perannya Dia itu Selain jadi Kapten Leader Di dalam lapangan Dari Permainan juga Sangat berguna Buat Arema Dia Di usianya Yang Sudah tidak lagi Muda Tapi Secara permainan Masih oke Dan sangat penting Jadi dia itu Harus ada Di dalam lapangan Yang bisa Membuat Warna lah Di permainannya Arema Jadi gue bilang Havia Roka Banyak pilihan Bisa melakukan Banyak rotasi Dan Kita akan lihat Roka Bisa bermain Seperti apa Dengan materi Pemain yang jauh Lebih baik di Kediri Semoga Dia bisa Menunjukkan Yang pasti Dia Akan melakukan Beberapa eksperimen Tentunya Dengan materi Pemain yang dia punya Ini Jadi ya Harap bersabar Untuk Bagaimana hasilnya Nah Sekarang Persib Persib itu Tunjuk Luis Mia Seperti kalian sudah tahu Dan di pertandingan Terakhirnya Di laga Debutnya itu Dia itu Memainkan Desuke Sato Jadi Centerback Cover Area kiri Yang sebelumnya Si Sato itu Posisi aslinya Fullback kiri Nah Dan ternyata Lumayan Worth it Si Sato Bisa Menjalankan tugasnya Cukup baik Di sana Dan Luis Mia Yang pasti Kedatangannya Di Persib Dia pasti Akan melakukan Banyak eksperimen Di tim ini Jadi Gak hanya Bergantung Sama satu Formasi Atau Satu pemain Dia akan Memberikan Semua Kesempatan Bagi pemain Yang dia punya Untuk Bisa Menunjukkan Kepadanya Seperti apa Kualitasnya Jadi Eksperimen Sudah jelas Dan sekarang Melihat bagaimana Prosesnya Nanti di dalam Lapangan Satu persatu Pemain Persib Sudah mulai Kembali dari cedera Hand-hand Ibu Nevo Sudah mulai Latihan kembali Backup juga Sudah mulai Balik Dan Itu menjadi Hal positif Buat Persib Karena Mereka sudah Kehilangan Pemain-pemain kunci Dari sejak Awal Liga Dimulai Yang Menghambat Performa mereka Mereka juga Terus Dari Segi mencetak Gol Persib Mereka punya David Da Silva Sebagai mesin Gol Penampilannya Lebih Garang Di musim ini Karena Dari Banyak sisi Dia mendapatkan Supply Entah itu Dari sayap Ataupun Dari tengah Jadi Febri juga Sudah dapat Kembali Kepercayaan dirinya Datangnya Luzmia Dia jadi Starter Jadi kemungkinan Pasti akan Pemain yang itu Itu juga Di depan Yang dimainin Kalau untuk Di tengah Itu si Clock Akan jadi vital Disitu Sudah jelas Kambuaya juga Yang bisa kasih End passing Kedepan Dan Yang satunya Lagi itu Kalau misalnya Main 4-3-3 Jadi Apakah Irianto Ditaruh Disitu Atau Dado Gue bilang Dado Udah Habis Masanya Didik Kusnandar Udah Selesai Udah Kurang bisa Come up Dengan Permainan Sepak bola Sekarang Yang Lebih Dinamis Jadi Abdulajis Bisa Diberikan Kesempatan Kalau misalnya Main 4-3-3 Tapi kalau misalnya Main 3-back Lagi Ya Lihat aja Siapa yang dimainin Yang jelas Di tengah ini Akan jadi Duel Menarik Karena Persib punya Pemain yang Kreatif Di tengah Kambuaya Clock Juga bisa Disitu Di playing Playmaker Dan Arema Punya Tipikal Pemain Tengah Yang Lebih Ke Breaker Lebih Ke Duel Pemutus Serangan Jadi Ini Akan Jadi Seru Nah Kalau Di belakang Itu Kuipers Sama Juppe Atau Mungkin Irianto Disitu Ya Bisa Bagus Dan Sebentar Di penjaga Gawang Ada Rekirahayu Yang Bermain Cukup Bagus Juga Di Tandingan Terakhir Kalau Dari Segi Skor Gue Gak Bisa Prediksi Bagaimana Skor Identiknya Karena Gue Bukan Dukun Tapi Kalau Dari Peluang Siapa Yang Lebih Bisa Menang Ya Arema Main Di Kandang Hari Minggu Pula Pasti Aremania Semua Akan Memenuhi Stadion Berbeda Dengan Di Hari Biasa Hari Kerja Stadion Setengah Penuh Tapi Kali Ini Pasti Akan Full House Walaupun Mainnya Sore Karena Hari Libur Jadi Ini Akan Jadi Kekuatan Motivasi Untuk Pemain Arema Bagaimana Mereka Dapatkan Suntikan Semangat Sementara Luis Mia Ini Baru Kedatangan Pelatih Asisten Pelatih Dari Spanyol Juga Pelatih Fisik Sudah Datang Sama Satu Lagi Asisten Pelatih Jadi Bagaimana Sekarang Tugasnya Luis Mia Itu Tidak Hanya Segi Dari Strategi Tapi Menumbuhkan Rasa Kepercayaan Diri Bagi Squad Ini Untuk Bisa Bermain Di Kandang Lawan Bisa Memberikan Perlawanan Yang Bagus Jadi Tidak Rima Sebenarnya Punya Peluang Disini Karena Main Kandang Sendiri Namun Tidak Mudah Permainan Ini Akan Jadi Alot Sengit Karena Dua-duanya Punya Pelatih Baru Yang Saling Bereksperimen Jadi Jangan Jangan Nanti Jalannya Pertandingan Akan Lebih Banyak Duel Di Tengah Ketimbang Create Chances Jadi We'll see Seperti Apa Semoga Pertandingannya Seru Untuk Dinikmati Oke That's it Thanks For Watching Say Goodbye To The Other Side